BATAM TV, INSPIRASI KEPRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pemirsa BATAM TV, INSPIRASI KEPRI Bertemu kembali bersama saya Muhammad Dio Saputra Dalam program Dialog Khusus dengan tema Tahapan dan Persiapan KPU Sebagai penyelenggara pemilu 2024 Untuk mencapai pemilu yang jujur dan adil Saat ini telah hadir di studio BATAM TV Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Bapak Indrawan Susilo Prabowo Adi Selamat sore Pak Indrawan, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat, Mas Dio sehat ya? Baik, sehat Semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Amin Baik, Pak Indrawan 2024 kita sudah mengadakan pemilu ya 2024 itu artinya tahun depan Lalu, saat ini kita sudah masuk tahapan kedelapan Dari 20 tahapan yang akan dilalui KPU Sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2022 Bagaimana penjelasan Bapak atas pencapaian tahapan sejauh ini? Silahkan Barangkali mungkin saya flashback dulu ya Kami bekerja dimulai dari verifikasi partai politik Dan sudah diselesaikan Dan di Provinsi Kepulauan Rio ada 18 partai politik Sama yang ada yang di tingkat nasional Kemudian bergeser ke verifikasi dukungan terhadap calon DPD Kami juga sudah selesaikan Kemudian yang juga penting adalah Kami telah menetapkan daftar pemilih tetap Daftar pemilih tetap di Provinsi Kepulauan Rio sejumlah 1.500.974 pemilih Yang tersebar di nanti di 5.914 DPS Jadi jumlah pemilih itu meliputi di 7 kabupaten kota Dan memang seperti pada pemilih sebelumnya Sekitar hampir 60% pemilih itu berada di Batam Dari sejumlah tadi 1.500.974 Nah saat ini kami sedang menyelesaikan Atau sedang berlangsung tahapan yaitu tahap pencalonan Baik terhadap DPR Provinsi dan DPD di tingkat Provinsi Dan kemudian DPR di kabupaten kota di 7 kabupaten kota Hari ini kita sedang menunggu respon dari partai politik Pas ketanggapan masyarakat Jadi telah dibuka ruang selama 10 hari Dari tanggal 18 sampai tanggal 28 19 tepatnya 19 sampai 28 Agustus Kemudian kami telah menyampaikan kepada partai politik Terkait dengan tanggapan masyarakat itu Dan nanti tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September Partai politik akan merespon Atas tanggapan masyarakat terkait dengan Laporan atau dugaan tidak terpuninya syarat Bakal calon legislatif itu Dan kemudian kami akan menerima Tanggapan itu sampai dengan tanggal 7 Tanggal 8 sampai tanggal 11 kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan status dari calon yang mendapatkan tanggapan masyarakat itu Selanjutnya tanggal 12 sampai tanggal 13 kami akan memberitahukan hasilnya kepada partai politik atas hasil pleno kami Dan dari tanggal 14 sampai tanggal 20 partai politik dapat melakukan penggantian calon Hasil dari tanggapan masyarakat itu Yang selanjutnya tentu kami akan mengverifikasi dan kemudian masuk dalam tahapan pencermatan di Citi Jadi saat ini yang sedang berlangsung adalah Pemberitahuan kepada partai politik sampai dengan tanggal 31 Dan nanti kita tunggu respon dari partai politik dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September Untuk mengklarifikasi tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU Ya baik Pak Lalu apa yang krusial pada tahapan penetapan DCS menjadi DCT ini Pak Bagaimana kabar caleg yang dokumennya belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dalam pengumuman kemarin Ya sebenarnya tanggapan-tanggapan masyarakat yang masuk ke kami Termasuk juga dari bawah selu ini menyoroti soal adanya dugaan ketidak terpenuhian syarat Misalnya soal status pekerjaan yang diwajibkan harus mundur Jadi belum ada atau tidak ada surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan Atau terkait dengan status bagi mantan narapidana Yang dalam putusan mahkamah konstitusi itu disebutkan bagi mantan narapidana dengan ancaman di atas 5 tahun Maka wajib jeda 5 tahun sejak selesai menjalani masa pidananya Itu ada tanggapan masyarakat soal itu juga terkait dengan ada juga bakal calon legislatif yang diduga belum mengundurkan diri dari partai hasil pemilu sebelumnya Jadi proses ini harus mendapatkan klarifikasi dari partai yang saat ini mengusungnya Untuk mendapatkan klarifikasi dan kami harus memutuskan nanti statusnya Jadi ini masa-masa yang memang menunjukkan bahwa KPU selaku penyelenggara Kemudian masyarakat yang menjadi pemilih nantinya di 14 Februari dan partai politik ini berkolaborasi Belaborasi dalam artian begini bahwa KPU memberikan ruang kepada masyarakat untuk merespon terhadap daftar calon sementaranya Kemudian masyarakat berpartisipasi memberikan tanggapan masyarakatnya Dan kemudian partai politik diberikan ruang untuk mengklarifikasi atas tanggapan masyarakat itu Lalu ada masa katakanlah uji publik setelah DCS caleg di Kepri diumumkan Sebelum KPU menetapkan DCT atau daftar caleg tetapan Adakah masukan dari masyarakat tentang caleg-caleg yang masuk DCS kemarin? Ya jadi itu tadi, jadi dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Agustus Itu adalah masa tanggapan masyarakat dan sudah dilalui Jadi kurang lebih selama 10 hari Kemudian kami menyampaikan kepada partai politik Tadi 29 sampai 31 Dan kita sedang menunggu nanti ruang partai politik mengklarifikasi Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September nanti Jadi ini semua sedang berlangsung Dan itu semua diatur sama seluruh Indonesia Melalui keputusan KPU nomor 996 dan keputusan KPU nomor 1026 Baik Pak, seandainya ada masukan negatif katakanlah soal ijazah palsu Info tindakan tercelah atau moral misalnya Apa yang dapat KPU lakukan yang menjadi kewenangan KPU terhadap caleg tersebut? Ya, jadi mekanisme tanggalan masyarakat sudah selesai ya Sudah selesai, jadi kalau misalnya seperti dari pertanyaannya Mas Dio Kemudian ada dugaan ijazah palsu Mungkin mekanismenya melalui bawaslu Jadi nanti bawaslu akan melakukan Apa namanya Mekanisme yang diatur di internal bawaslu Dan nanti hasilnya seperti apa Akan disampaikan kepada KPU Entah dalam bentuk rekomendasi Atau dalam bentuk keputusan Dan KPU kemudian nanti akan menindaklanjuti Karena kalau misalnya soal ijazah palsu Itu kan berpotensi adanya pelanggaran pidana pemilu Dan ketika ada pidana pemilu Berarti ada proses melalui mekanisme sentra gap gundu Dan nanti ada putusan ingkra Putusan ingkra itu yang akan berpotensi Dicoretnya si bakal calon lagi selat itu Begitu Baik Pak Indrawan, semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini Namun pemirsa Batam Televisi Inspirasi Kepri Tetaplah bersama kami Usai cedah pariwara Kami segera kembali Sesaat lagi Batam memang belum punya club yang pro di Bampo ya Menurut saya itu baru club yang semi-pro lah Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat Apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat Dalam hal ini tentang VOA itu sendiri Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID Faktanya kami ekspansi Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami rain berhasil masuk Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia Tentang pekerjaan domestik Pak Sadar gak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapur Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terdadinya transi Indonesia Travelers Saksikan eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore 8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Di Batam TV Saksikan eksotis Kepri Dan mengembangkan destinasi wisata di provinsi Kepri Wisata ke Kepri aja Bangga berwisata di Indonesia Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Bapak Indrawan, selaku Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau. Pak Indra, kita lanjutkan perbincangan kita. Siap? Siap. Siap, baik. Pak Indra, dalam ketentuan tahapan pemilu, masa kampenye itu sekitar 75 hari, dan baru akan dimulai 28 November hingga 10 Februari 2024. Kelihatannya sudah ramai yang kampanye dengan baliho-balihonya. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, ini memang menarik ya yang soal tadi Mas Dir sebutkan. Kenapa DCT-nya ditetapkan 3 November, pemilunya 28? Tidak ada jeda waktu 25 hari. Tapi itulah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 2022 tentang PERPU itu, bahwa ada jeda waktu selama 25 hari, sehingga ini dimaksudkan untuk bagaimana KPU bisa punya waktu lebih untuk mempersiapkan logistik sebenarnya. Dan ditetapkan juga bahwa kampanye itu hanya 75 hari. Jadi 75 hari dimulai sejak 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Dan kalau pertanyaan tadi Mas Diyo, bagaimana soal hari ini sudah banyak, kami sudah menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, apakah itu partai politik maupun calon DPD, bahwa masa hari ini adalah masa sosialisasi. Masa sosialisasi itu masa memperkenalkan terkait dengan partai politiknya. Terkait dengan partai politiknya, terkait barangkali hal-hal yang bisa sosialisasi yang tidak mengandung unsur-unsur kampanye. Apa itu unsur-unsur kampanye? Misalnya soal ajakan, citra diri, kemudian nomor urut dan sebagainya. Karena kan juga belum ada daftar calon tetap kan, masih daftar calon sementara dan sebagainya. Jadi yang kita himba adalah soal bagaimana mensosialisasikan. Karena beda dengan nanti masa kampanye-nya. Sebenarnya diatur di peraturan KPU nomor 15 2023. Dan kalau pertanyaannya apakah hari ini yang beredar itu sudah masuk kategori kampanye atau bukan, tentu ini rananya bawaslu ya. Untuk bisa menilai, karena memang bawaslu diberikan wawonan untuk menilai apakah hari ini, apakah baliku, sepandu, atau kemudian bentuk-bentuk lainnya, mungkin videotron, ini sudah masuk kategori kampanye atau bukan. Tapi kami dari KPU menghimbau agar seluruh peserta pemilu hari ini masih belum kampanye. Hari ini masih sosialisasi. Jadi yang bisa disajikan kepada masyarakat adalah bentuk-bentuk sosialisasi terkait dengan nomor urut partai, gambar partai, yang barangkali tidak mengandung unsur ajakan, unsur citra diri dari si bakal-bakal calon itu sendiri. Begitu, Mas Gil. Oke, baik Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya masa kini adalah masa sosialisasi. Kemudian kampanye ditetapkan 75 hari gitu ya, dari 28 November hingga 10 Februari 2024. Salah satu sukses penyelenggara pemilu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang, Pak. Lalu, adakah upaya dan sosialisasi KPU kepada masyarakat yang memiliki hak agar menggunakan hak pilihnya? Ini menarik. Menariknya kenapa? Tadi saya sampaikan 1.500.974 pemilih di KPR itu, hampir 50 persennya ini berasal dari kelompok milenial, kelompok gen X, Y, dan Z. Jadi kelompok anak muda ini sebenarnya, kelompok pemuda. Dan ini menarik dan sebenarnya harus ditangkap oleh peserta pemilu, ini harus ada metode, ada strategi dan sebagainya. Karena yang kita tahu anak muda ini lain ya, kalau saya disebut kolonial soalnya gitu kan. Ini yang milenial, yang X, yang Y, yang Z, ini harus bisa bagaimana mengambil perhatian dari kaum muda itu bahwa mereka nanti memberikan kontribusi besar atas suksesnya pemilu, termasuk partisipasi itu sendiri. Dan partisipasi nanti akan sangat juga membuat output dari pemilu itu, yaitu orang-orang yang terpilih, apakah itu dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, menjadi orang-orang yang memang didukung secara mayoritas oleh pemilu itu sendiri. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh KPU? KPU pasti akan mensusialisasikan soal hari pencoblosannya, 14 Februari, itu yang pertama. Yang kedua, anak 14 Februari katanya ini hari kasih sayang. Buat KPU hari ini bukan hari kasih sayang, hari kasih suara. Jadi, seluruh pemilih itu kita harapkan berbondong-bondong ke TPS, sesuai dengan TPS-nya masing-masing, untuk memberikan suaranya. Yang kedua, tentu kita semua diminta untuk secara aktif mencek namanya dalam daftar pemilu tetap. Melalui apa? Melalui cek dptonline.kpu.go.id. Kalau kita masukkan, nik kita di situ, nanti akan keluar namanya, nama Mas Dio, nomor niknya, terdaftar di TPS mana, kelurahan, kecamatan mana. Dan kami sekarang sedang menggalakkan atau meningkatkan komunikasi dengan kaum muda, pemilih pemula, di SMA, di perguruan tinggi, dengan kelompok-kelompok komunitas, dengan organisasi kemudaan, kewanitaan, keagamaan, supaya kemudian ini bisa menjadi satu informasi berantai. Dan pandangan-pandangan positif yang berantai terkait dengan pentingnya pemilu 2024 nanti itu. Selain itu juga melalui media sosial kita, melalui outdoor dan sebagainya, itu kita juga tetap laksanakan. Harapannya tentu dengan semua upaya yang dilakukan oleh KPU itu dapat mendorong pemilih di Kepri itu bisa hadir dan meningkatkan partisipasi dari yang tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Kita berharap di Kepri bisa 80% ke atas partisipasinya. Kalau itu berhasil tentu bukan keberhasilan KPU saja, tapi keberhasilan masyarakat Kepri secara keseluruhan terkait dengan pentingnya pemilu di 2024. Baik Pak, tadi harapan KPU sekitar 85% begitu Pak? 80% 80% gitu ya. Oke, lalu tahap krusial yang menjadi tugas KPU ke depan kan Pak, pemungutan suara gitu ya, perhitungan suara dan rekapitulasi suara. Lalu apakah ada metode baru yang ditawarkan KPU dalam tahap ini? Gitu Pak, terus mengingat pada bagian inilah potensi kecurangan dan sebagiannya sering terjadi. Iya. Jadi memang pertama memang peraturan KPU soal pemungutan penghitungan dari rekapitulasi memang belum keluar. Masih dalam bentuk rancangan. Tetapi beberapa upaya sudah diuji coba oleh KPU RI. Pertama adalah soal persaratan bagi KPPS. Kita tahu ada cerita kurang bagus, kejadian kurang bagus terkait dengan KPPS yang banyak yang meninggal karena kelelahan memproses seluruh proses di TPS. Sehingga KPU sedang melakukan persiapan terkait dengan persaratan itu. Yang kedua tentu bagaimana mekanisme penghitungan itu dapat dipercepat. Dipercepat tanpa mengurangi esensi dari soal validitas suara yang telah dicoblos itu. Salah satunya adalah KPU sudah melakukan sekitar 3-5 kali simulasi nasional soal pemungutan dan penghitungan suara. Yang dicoba adalah bahwa penghitungan suara itu dilakukan secara simultan. Jadi ada 3, karena KPPS kan 7 ya, 3 anggota KPPS akan menghitung surat suara Presiden dan DPD, 4 orang KPPS itu akan menghitung surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara simultan. Proses ini sudah diuji coba dan memang bisa menekan waktu terakhir kami mengikuti simulasi itu di Kalimantan Timur, itu selesai pukul 11 malam. Hasil evaluasi kami masih bisa dimungkinkan untuk bisa ditekan lagi. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan perbaikan. Yang berikutnya adalah bagaimana juga pendekatan teknologi informasi. Dilakukan oleh KPU dalam rangka menjaga akurasi suara dari tingkat TPS sampai nanti rekapitulasi. Sehingga suara itu bisa dimonitor melalui teknologi informasi namanya Sirekat. Sistem informasi rekapitulasi juga bisa dimonitor melalui aplikasi yang nanti ada di smartphone kita. Memang masih dicoba beberapa aplikasi yang itu nanti bisa melihat surat suara di TPS. Misalnya seorang calon mendapatkan suara sebanyak misalnya 99, maka sampai tingkat atas itu bergerak terus sama. Dan itu dalam rangka upaya menjaga dan mengurangi potensi-potensi kecurangan yang terjadi pada saat rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan maupun nanti di tingkat-tingkat atasnya. Dimulai dari penghitungan di tingkat TPS. Oke, baik Pak. Berarti sudah ada percobaan aplikasi mengenai hal tersebut tadi? Ya, jadi baik itu aplikasi maupun mekanisme di dalam TPS pun mencoba untuk dilakukan perubahan dan menangkan menekan atau mempercepat prosesnya, tapi tidak mengurangi esensi proses pemilu itu sendiri. Oke, baik Pak Indrawan. Pemirsa Bater Televisi, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Bater Televisi, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Bater Televisi, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Oh ya, menurut saya itu baru klub, klub yang semi-pro lah. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai dua tahun COVID-19, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerjaan domestik, Pak. Sabar gak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapur. Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya trans-Indonesia. Travelers, saksikan eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih Bersama kami dalam program dialog khusus Dengan tema tahapan dan persiapan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 Untuk mencapai pemilu yang jujur dan adil Masih bersama Pak Indrawan Pak Indrawan Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai kampanye di pemerintahan Dan pendidikan, bagaimana pandangan Bapak Mengenai hal tersebut? Ini yang memang sedang rame, ada pro kontra dan sebagainya Tapi yang jelas begini Itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Dan itu menjadi sebuah norma Selanjutnya tentu KPU RI Selaku regulator Akan mencermati putusan itu Dengan berkomunikasi Dengan pihak stakeholder Misalnya dengan Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan sebagainya Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi itu Memang ada potensi Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye itu Akan direvisi Karena tentu Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu Belum dijabatkan secara detail Soal Misalnya tempat pendidikan Tempat pendidikan itu Klasifikasinya apa? Apakah SMA juga Apakah juga Hanya perguruan tinggi saja? Karena memang SMA ada pemilih Tapi pemilihnya tidak semua Mungkin yang umur 17 tahun ke atas Mungkin kelas 2 ke atas Atau sekarang kelas 11 ya Kelas 11 ke atas Tapi di perguruan tinggi Potensi Yang kedua tentu Jika diizinkan Karena di situ ada tambahan Tidak membawa atribut Tidak membawa atribut peserta pemilu Tentu yang harus diperhatikan Bahwa perlakuan harus sama Kalau Satu partai politik Diizinkan menggunakan Fasilitas pemerintah Maka semua partai politik Boleh menggunakan itu Artinya Ada perlakuan yang sama Begitu juga dengan tempat pendidikan Mekanisme seperti apa? Itu yang kami Sedang menunggu Baik itu terkait dengan Potensi ada perubahan Peraturan KPO soal kampanye Maupun aturan-aturan juknisnya Dan itu tentu Kami akan komunikasikan Dengan peserta pemilu Dengan stakeholder dan sebagainya Dengan kepolisian Selaku pengamanan Dengan teman-teman sapol Nanti dan sebagainya Supaya menjadi satu Pemahaman yang sama Bagaimana mekanisme kampanye Terkait dengan lokasi Di pemerintahan dan pendidikan itu Jadi Intinya bahwa Kami sedang menunggu semua Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu Yang ini adalah Satu hal yang berbeda Satu hal yang baru Dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya 2019 Bahwa Diperkenankan Ada kampanye Tanpa membawa Tanda gambar Atau atribut part Serta pemilu Di Tempat pemerintahan Dan lembaga pendidikan Dengan seizin Dari Si pemilik lokasi itu Oke Baik Pak Lalu Apakah sudah ada simulasi KPU Tentang seberapa cepat Dan bagaimana Pola pengumpulan suara di Kepri Sebagai daerah kepulauan ini Pak Iya Tantangan kita ini adalah Tantangan wilayah kepulauan Jadi Tantangan soal bagaimana Distribusi logistik Itu juga tantangan Karena Seperti kita sama-sama ketahui Februari itu adalah Masa-masa puncak angin utara Masa-masa puncak Gelombang tinggi Dan barangkali situasi Musim hujannya juga Tinggi-tingginya Itu tantangan yang pertama Dan Soal itu juga akan berpengaruh Terhadap misalnya Penetapan lokasi TPS Kami sedang memetakkan kembali Lokasi TPS itu Terkait dengan ada potensi Gangguan cuaca Kalau misalnya Hujan pada hari nanti Apakah TPSnya itu aman Dari gangguan banjir Anginnya tidak menerbangkan Misalnya Tenda dan seterusnya Itu sedang kami petakan Termasuk juga proses penghitungan Nah Proses penghitungan ini juga KPU sedang Mendeteksi Titik-titik mana yang TPS itu Tidak bisa diakses oleh internet Mengapa ini juga Menjadi satu catatan Dan kemudian Apa namanya Ditindaklanjuti oleh KPU Karena nanti Proses penghitungan itu juga Menggunakan saran Mekanisme Jaringan internet Tadi saya singgung Ada aplikasi yang Mungkin kira-kira Seperti QR Code Begitu Yang kalau kita Pakai sistem Yang ada di handphone kita Itu bisa membaca Hasil dari TPS itu Dan itu adalah Salah satu Terobosan dari KPURI Agar suara Tetap terjaga Dan kemudian Proses penghitungannya Bisa dipercepat Kalau di TPS saja Bisa dipercepat Tentu bisa Proses di tingkat kecamatan Dan seterusnya Tentu akan lebih cepat lagi Seperti begitu Oke Kalau tadi Bapak menyebutkan Bahwasannya cuaca menjadi Salah satu hambatan Di pemilu 2024 Mungkin Bapak boleh Jelaskan kembali Apakah ada potensi lain Yang menjadi hambatan Di pemilu 2024 Nanti selain cuaca tadi Soal persiapan SDM Jadi memang Perangkat kita Yang sudah ada kan Di kecamatan Dan di desa kelurahan Tapi bagaimana Mempersiapkan perangkat KPPS 7 orang Kali 5.914 Berarti kurang lebih Sekitar hampir 38.000 Masyarakat akan terlibat Di Sebagai KPPS Di luar Linmas Di luar pengawas TPS Jadi bisa jadi Ada sekitar 45.000 lebih Akan terlibat Tentu dalam hal ini Dalam konteks ini KPPS Sebagai jajaran KPU Yang paling Apa namanya Paling Apa namanya Paling Penting Karena ini berhadapan langsung Dengan proses penghitungan Pemungutan dan penghitungan Maka tantangannya adalah Bagaimana memberikan Satu pemahaman Soal mekanisme Pemungutan dan penghitungan Di TPS itu sama semua Karena kalau ketika Ini berjalan semua Maka tidak ada lagi Gangguan Tidak ada lagi Potensi Pemungutan suara ulang Seperti pernah terjadi Di 2019 Dan kemudian Prosesnya bisa Berlangsung dengan Baik Sehingga tentu Itu satu lagi Mas Dio Proses itu Kemudian Akan menjadi Satu Bentuk Wujud nyata Dari proses Luber jurdil tadi Langsung Umum Bebas Rahasia jurnat adil Nah itu yang Yang penting juga Seperti itu Implementasinya Mengenai Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Kenapa Begitu lama Pak Kalau kita lihat Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Rekapitulasi suara Dilakukan Sejak 15 Februari 2024 Sampai dengan 20 Maret 2024 Gak bisa lebih cepat Gitu Pak Ya Itu ada range waktu Ada range waktu Jadi memang ada TPS Atau yang TPSnya mungkin Satu hari selesai Tapi kemudian Ada pergeseran logistik Dari TPS ke Desa Kelurahan Kemudian digeser Langsung ke Kecamatan Untuk yang main line Barangkali Tidak terlalu Problem ya Karena bisa bergeser Tapi kalau yang di Hinterline Daerah Kepulauan Ada proses yang Panjang kan Berjam-jam Ditempuh dengan Kapal laut Dan sebagainya Nah kemudian Maka ada Sper waktu Pergeseran Logistik Sampai di Kecamatan Kemudian persiapan Di Kecamatan Dan di Kecamatan Itu bergabar Ada yang Kecamatan Hanya merekap Mungkin puluhan Tapi ada Kecamatan Misalnya di Batam ini Yang merekap Sampai ratusan Sehingga tentu Akan diambil Jedah waktu Yang maksimal Sehingga Bagi yang sudah Selesai Ya sudah Langsung bergerak Di tingkat Lebih tinggi lagi Misalnya Kebupaten kota Jadi Waktu itu Sudah diperhitungkan Sedemikian rupa Dengan memperhatikan Jumlah TPS Di Kecamatan Dan kemudian Tapi kalau kita perhatikan Makin ke atas Itu prosesnya Makin cepat harinya Kenapa? Karena Prosesnya tinggal Merekap di Kabupaten kota Kabupaten kota Merekap di provinsi Untuk Presiden DPR RI DPD Dan DPR di provinsi sendiri Dan kemudian terakhir Rekap nasional Untuk menghitungkan Presiden DPR RI Dan DPD Seperti ini Oke baik Pak Satu pernya yang terakhir Untuk Bapak Masih boleh? Boleh Boleh baik Mau dua pun boleh Siap Ya baik Pak Apa harapan penyelenggara Terhadap jalannya Pemilu 2024 Mendatang? Ya Di kesempatan yang baik ini Kami KPU Provinsi Kepulauan Rio Menghimbau Untuk Mari kita sama-sama Mengsukseskan Pemilu 2024 Dengan prinsip-prinsip Yang lu berjudil tadi Kedua Mari kita sama-sama Datang ke TPS 14 Februari 2024 Memberikan suara Sesuai dengan Pilihan masing-masing Yang berdasarkan pada Penilaian dari seluruh Calon-calon yang Nanti akan kami tetapkan pada 3 November 2023 Yang berikutnya adalah Mari juga Kita sama-sama Menjaga Bahwa pemilu 2024 itu Bebas dari hal-hal yang Membuat pemilu itu Menurun Misalnya Soal Adanya politik uang Adanya politik Isu-isu hoax Dan sebagainya Maka kita Makin dewasa Dalam Melakukan demokrasi Maka Tentu Endingnya adalah Wilayah Kepri Makin maju Rakyat Makin juga Sejatera Amin Baik Pak Indrawan Terima kasih Sudah hadir di Batam Televisi Terima kasih Mas Dio Waktunya Ya sehat-sehat Bapak bersama keluarga juga ya Amin Sama-sama semua Sehat Baik Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri Terima kasih Anda telah Menyaksikan program Dialog Khusus Dengan tema Tahapan dan Persiapan KPU Sebagai penyelenggara Pemilu 2024 Untuk mencapai pemilu yang Jujur dan adil Sampai jumpa kembali Dalam program Dialog Khusus Dengan tema menarik lainnya Saya Muhammad Dio Saputra Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mohon undur diri Dari layar kaca Anda Terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh